Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di test project teman-teman kali ini kita mau dalam tv sub yang kebetulan lampu stand banyak kedip-kedip ya dua kali dan merek oh model slim seperti ini tv-nya seperti ini tv-nya teman-teman kita colokin dulu langkuk indikator berkedip-kedip ya gagal setan oke langsung kita eksekusi dalamannya selamat menikmati oke udah kita buka semua kotornya seperti ini ya langsung kita copot-copotin soket-soketnya teman-teman soket-soket ini itu dan ini dan ini pengikatnya kita buka kita angkat ini kalau kita lihat disini cara mengeceknya itu adalah sebagai berikut kita lihat disini kita lihat jalur B plus nya dulu kita angkat untuk mengetahui rusaknya jalur B plus dia masuk ke flip-back ya teman-teman kita langsung eksekusi flip-back-nya dulu kita cabut dulu flip-back-nya kita langsung eksekusi flip-back-nya dulu kita cabut dulu flip-back-nya kalau kita lihat jalanan kita lihat di sini jangan masuk ke studio harus menutupi ditembak kita lihat di sini kita lihat di sini terima kasih selamat menikmati kayaknya masih nempel teman kita cari camperan saja ada belitan di sini mencet camparan camparan skring modulnya bulat ya kayak batu ya kayak elko ini mau ngecek tegangannya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masuk kita tes kita lihat jarumnya kita puter ke 250V yang kabel hitam kita masukin ke ground yang satu kita di ground di sambil sini ya teman-teman ini kabel prop yang hitam yang merah kita buat ukur B plus nya kita coba kita coba dulu sorry guys aku rasa aku coba dulu kita masukin langsung kita nyalain lampu indikator langsung warna merah berkedip 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 kita cek bebasnya di tersebut 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 tidak ada reaksi tersebut tersebut kita cek diodanya dioda dioda untuk arah B plus di playback dia short atau enggak rusak atau tidak kita kali 10 aja biar lebih jelas kita 0 dulu pakai adjustment yang di sebelah sini ya cukup langsung kita cek dulu ya diodanya disini oke juga normal disini ada dioda dioda kita cek dioda kecil ini dia masuk ke tegangan 33V oke normal disini ada dioda lagi kita cek semua diodanya oke normal dan kita cek dulu tegangan inputnya empakah dia masih nyimpen atau tidak wow masih nyimpen teman-teman ternyata tidak rosak pada feedback teman-teman makanya tidak ada umpan balik disini ada elko kecil coba kita ganti di input tegangannya besar banget ini ini teman-teman ini teman-teman langsung kita cabut elko nya yang kecil ini kita ganti dengan yang baru biasanya ini ukurannya 22V eh 22V 22 mikro saya ada kalau enggak ada ganti 4,7 sama aja agak gedean sedikit karena ukuran tidak mempengaruhi mungkin kalau pabrik mungkin mempengaruhi tapi kalau saya tidak mempengaruhi sama aja dia fungsinya disini sebagai penyimpan penyimpan sementara penyimpan arus sementara oke langsung kita tarik dari sini elko nya kecil banget oh iya teman-teman kalau elko besarnya masih nyimpan jangan lupa dibuang pakai solder teman-teman teman-teman udah pada tahu belum cara membuang stromnya jadi seperti ini ini kita hubungkan ke wind dan plus nya elko besar disini nanti lampu indikatornya akan nyala kita pencet untuk menaikkan watt solder nanti stromnya akan habis seperti itu cara membuang dan hati-hati teman-teman ya kalau bisa jangan sampai tele-tour karena stromnya gede banget sih ini teman-teman elko nya 22 micro ini teman-teman ya kita ganti 47 micro ayo fokus dong langsung kita pasang ke mesin tv-nya 25 2 ais ada estamos 2 de selamat menikmati tadi gimana oke udah kita pasang ilfo nya teman-teman kita cek seperti biasa ya kita cek tegangan keluar enggak ya dari trafo kalau enggak keluar berarti IC nya sudah yang rusak tapi nggak mungkin kalau IC nya rusak kamu mulai mesinnya nggak keluar teman-teman ya coba kita langsung kesini aja nggak keluar tegangannya coba kita balikin lagi ya campurannya oke 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 kita pakai kawat dulu sementara kita langsung colokin lagi TV menyala oke kita lihat gambarnya teman-teman ya TV sudah menyala teman-teman ya oke 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 oke